Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimanapun anda tinggal, kemanapun anda pergi, anda tidak akan pernah bisa hidup seorang diri Anda pasti hidup bermasyarakat, memiliki tetangga Anda tidak akan bisa hidup di dunia ini hanya sepatang kara Tetangga anda pasti memiliki peran siapapun mereka Karena dalam nasihat orang bijak, mereka mengatakan ajaru kopledar Sebelum anda menentukan tempat tinggal, sebelum anda membangun, sebelum anda membeli rumah Tentukanlah siapa tetangga anda Dengan siapa anda akan bertetangga? Karena tetangga yang baik, tetangga yang soleh memotivasi anda untuk menjadi orang yang soleh Namun tetangga yang jelek, tentu mereka akan mengganggu Baik gangguan syaril, gangguan tetangga dengan suara-suaranya, kegaduhannya Ataupun dengan gangguan mempengaruhi iman anda Karena tetangga yang memiliki peran yang benar-benar besar dalam Islam Sampai-sampai Rasulullah S.A.W. mazala Jibril Yusini Rasulullah S.A.W. mengatakan Jibril terus-menerus berpesan kepada aku untuk mengajarkan, menekankan kepada kalian Agar kalian berbuat baik dengan tetangga Tetangga memiliki peran yang besar Tetangga memiliki arti yang besar dalam hidup anda Karena hormatilah mereka, hargailah mereka, jagalah perasaan mereka Islam begitu menekankan kepada umatnya untuk membangun masyarakat yang harmonis Mewujudkan masyarakat yang bahu-membahu Karena perhatikan tetangga anda Jangan sakiti hati mereka Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir Jangan sekali-kali engkau menyakiti tetanggamu Dalam reyat lain Rasulullah S.A.W. begitu erat mengaitkan antara bagaimana anda bertetangga dengan mutu iman anda Belum menyatakan La yu'minu man la yakmanu jaruh bawa iqah Tidak beriman Tidak sempurna iman anda Bila tetangga anda tidak merasa aman dari gangguan-gangguan anda Sudahkah tetangga anda merasa aman? Sudahkah tetangga anda merasakan bahwa anda adalah tetangga yang baik? Atau selama ini anda hanya pandai menuntut Kenapa tetangga saya? Kenapa dia? Mengapa mereka berbuat demikian dan demikian? Namun anda belum pernah berpikir Mengapa saya berbuat demikian? Apakah ini mengganggu dia atau tidak? Apakah ini mengusik ketenangan dia atau tidak? Karena janganlah kita itu hanya pandai menutut Menyalahkan tetangga Namun jadilah pelopor Dalam membangun hubungan masyarakat antara tetangga yang harmonis Jadilah teladan Jadilah tetangga yang dapat menularkan kebaikan Mengajarkan amal soleh iman Menularkan iman Karena Dengan cara ini Masyarakat anda akan damai Tentram Anda menjadi tetangga yang baik Dan dia pun Cepat atau lambat Akan membalas Perbuatan anda dengan cara yang serupa Keifamata Dinu Tudan Bagaimanapun Engkau memperlakukan orang lain Maka demikian pulalah Mereka akan menyekapi anda Bila anda Bersikap santun dengan tetangga Mereka pun akan Bersikap serupa Bila anda Memberikan uluran tangan kepada tetangga Mereka pun akan berbuat serupa Bila anda Empati dengan tetangga Menjaga perasaan dia Maka tetangga pun akan bersikap serupa Jangan hanya pandai menuntut Namun pandai lah Untuk memberi Karena ketika anda memberi Pasti mereka pun akan membalas dengan yang Serupa Hal jazaul ihsan Adakah Balasan bagi suatu amal kebajikan Kecuali amal kebajikan yang serupa Itulah prinsip kita dalam Bertetangga Bermasyarakat Dengan cara ini Insya Allah Masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang harmonis Masyarakat yang Saling Bahu-membahu Masyarakat yang Saling sayang-menyaingi Bukan masyarakat yang centang-berentang Saling memusuhi Hasat, iri, dan dengki Adhan Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buh-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-boo-